Seluruh kerajaan sudah mendengar berita bahwa pesta akan digelar di Istana Lalilu. Para putri Disney tidak boleh melewatkan acara seperti ini. Sunyi sekali di kamar Rapunzel. Putri masih tertidur. Hari ini akan sangat panjang. Selamat pagi. Akhirnya hari pesta telah tiba. Tugasku sangat banyak. Pertama, aku harus mengurus rambutku. Ini lebih baik. Rapunzel mengenakan sandal dan pergi ke kamar mandi. Pascal, kau di sini. Ayo berendam air hangat berisi bunga-bunga. Aku suka berendam di pagi hari. Membuat suasana hatiku bagus seharian penuh. Masker akan mencerahkan matamu. Guntinglah dua potong silikon. Bentuknya sempurna. Ini masker favoritnya. Letakkan di dalam kotak dan rendam dengan serum pelembab. Lalu segel dan selesai. Aku akan lakukan dua hal. Berendam sambil memakai masker. Mudah dan sangat efektif. Gunakan sarung tangan bayi untuk membuat handuk. Satu guntingan saja. Rapunzel, pakailah handuknya. Penting menjaga kehangatan setelah kau berendam. Gaun handuk ini menyerap semua kelembapan. Tuan Putri membuat kepang panjang dan menghiasi dengan bunga. Dia sangat mahir menata rambutnya. Lalu Rapunzel berganti pakaian. Aku perlu memilih desain untuk gaunnya. Aku akan hubungi salon ini. Halo. Iya. Aku perlu gaun untuk pesta. Iya. Aku datang. Patricia Laksi adalah pemilik salon Grand Look. Semua di sini adalah barang papan atas. Aku perlihatkan semuanya. Ruang ganti yang nyaman, perabot beludru, gaun perancang, kemasan mewah, dan kain yang terbaik. Rapunzel datang. Halo. Haruskah kita bahas detilnya? Setelah mereka mendiskusikan gaunnya, Rapunzel dan Patricia pergi memilih kain dan detilnya. Bagaimana kalau yang seperti itu? Ini pasti cocok. Ini terlihat hebat. Patricia mengukur tubuhnya. Ini yang kubayangkan. Rok tule besar dan atasan berpayet. Roknya terdiri dari dua lapis. Ini terlihat ajaib. Liasi roknya dengan permata berkilau. Ada kalung ketat dari pita dan batu di lehernya. Dia juga memakai gelang dari permata. Benar-benar berkilau. Ini penampilan hebat untuk pesta. Cepat ke ruang ganti. Rapunzel menyukainya. Perias sedang mengerjakan wajahnya. Halo. Oh, aku bisa bayangkan riasan yang cocok. Tunggu sebentar ya. Kau akan terlihat menakjubkan. Hiasi tulang pipi dengan glitter. Terlihat seperti bintik. Glitter kecil membuat matamu menonjol. Walah, ambil cermin untuk Tuan Putri. Ini unik sekali. Tentu saja, dia sangat jago. Aku perlu tas kecil. Gantung bola pada rantai. Patricia membawa kotak berisi bunga. Hiasi tasnya dengan bunga dan permata yang serasi dengan gaun. Sekarang sudah selesai. Rapunzel terlihat seperti peri. Terima kasih ya. Semoga beruntung. Flynn Rider datang untuk membawa Rapunzel. Maximus membawa pasangan itu menuju pesta. Buat bak mandi dari mangkuk kaca. Gambar rumput laut pada kain. Ungu, hijau, biru. Kau bisa temukan semua macam tanaman bawah laut. Beri lem glitter dan taburi dengan glitter. Lapisi wadah kaca dengan lapisan rumput laut. Ariel pasti senang bermain air di bak ini. Bagian dasar baknya dilapisi kerang. Isi bak mandi lalu tunggu hingga busa melimpa. Aku senang berendam. Flounder, berenanglah di sini. Ariel, festanya hari ini. Oh, aku hampir lupa. Masih cukup waktu. Untungnya sekarang ini aku bisa mengubah sendiri ekorku menjadi kaki. Duyung dan manusia sama-sama suka mandi gelembung. Kau tahu? Potong pegangan sikat gigi lama. Haluskan tepinya. Lilit tali rami sisakan lengkungan. Hiasi dengan kerang berkilau. Ini sikat mandi sempurna. Ini sikatnya, Ariel. Bisa menjaga kulitmu bersih dan halus. Bentuk kawat logam menjadi garpu. Untai manik dan tekuk ujungnya jadi spiral. Sisir garpu ini bisa mengatasi rambut paling berantakan. Pestanya sebentar lagi. Aku sudah mandi dan menyisi rambutku. Sekarang tinggal menghiasinya dengan batu warna ungu. Rambutku terlihat menawan, ya kan? Apa yang harusku pakai? Aku perlu baju baru. Jiplak tubuhnya di atas kain payet. Gunting bagian depan dan belakang. Gaun ketatnya sudah jadi. Sekarang jahit lingkaran besar dengan lubang di tengah. Hiasi tepian roknya dengan rumput laut dari payet. Tidak aneh kalau model ini dinamakan model duyung. Bagian bawah terlihat seperti ekor. Permata dijadikan kursas. Ariel memesan gaun dari penjahit terbaik di pesisir. Dan mereka bekerja luar biasa. Ini menakjubkan. Aku perlu mencobanya. Semua orang di pesta akan terpana. Botol sabun bisa berubah menjadi tas. Sembunyikan tepinya di bawah pita elastis berkilau. Hiasi sisinya dengan manik dan batu cerah. Letakkan rumput laut di dasarnya. Ikan pasti suka semua manik berkilau ini. Ini dia ikannya. Lucu sekali. Biarkan masuk. Rantai aksesoris bisa menahan tas berat sekalipun. Karena tangki ikan mini ini penuh dengan air. Arus membawa ikan dan kerang ke toko. Ruang pamer Ursula berisi semua tas terkini. Ariel mencari sesuatu untuk pesta. Ini sempurna. Aku ambil ini. Ariel memarkir kuda lautnya dekat pantai. Cepat pergi ke pesta. Pangeran Eric sudah menanti Tuan Putri ini. Ariel berhasil datang tepat waktu. Pestanya dimulai. Jasmine sudah sangat lama tertidur. Sehingga kesulitan bangun dan membiarkan kasurnya. Oh, benar. Aku harus bersiap untuk pesta. Gunting lingkaran dari kantong plastik. Buat lingkaran tule lebih besar. Hiasi sisinya dengan permata emas. Kerut seperti ini untuk membuat topi mandi. Jasmine, sekarang rambutmu aman. Tuan Putri memasuki kamar mandi. Di sini panas sekali. Untungnya rambutku tidak kusut karena rambutku lembab. Jasmine memandikan tubuhnya dengan busa yang wangi. Dia perlu pancuran untuk membilasnya. Sekarang Tuan Putri tidak perlu mencemaskan rambutnya. Topinya membuatnya tetap kering. Aku sudah mandi tapi banyak yang harus kulakukan. Untungnya tas riasnya selalu ada di sini. Kuas-kuas ini akan bekerja. Bedak membuat wajahku terlihat cantik. Riasannya selesai. Sekarang buat busananya. Mari mulai dengan kain elastis biru. Gunting lingkaran. Lipat lalu buat lubang di tengahnya. Cobalah atasannya. Hiasi roknya dengan lem glitter. Hiasan tangan itu benar-benar mewah. Pakaikan lapisan rok pertamanya. Tapi tidak hanya itu. Ada satin tule menawan di belakangnya. Kenakan atasannya. Bajunya punya desain asimetris. Gambar hiasan glitter pada kain. Jubah ringan dengan glitter akan mengubah gaun menjadi maha karya sejati. Jasmine punya aksesoris mewah dengan permata besar. Pembuat perhiasan membuat gelang emas besar ini dari pita emas dan kawat. Ini cocok dengan gelang-gelang kecil. Penampilan Tuan Putri akan memukau semua orang di pesta. Gaunku akhirnya tiba. Oh, aku sangat cemas. Ini pertama kali aku mencobanya. Yeay, gaun ini pas. Cerminku tidak berbohong. Jasmine melengkapi penampilan dengan aksesori safir. Aku terlihat keren. Bersiaplah. Sang ratu akan tiba. Kereta kuda sudah siap untuk mengantarnya. Jasmine langsung duduk. Kuda pun berjalan dan kereta meluncur ke istana. Semoga aku tidak terlambat. Semua pasti sudah tiba. Kau tepat waktu, Tuan Putri. Pesta! Ini acara yang dinantikan seluruh kota. Mari sambut para tamu. Flynn Rider dan Rapunzel. Pasangan kedua, Pangeran Erik dan Ariel. Selanjutnya, kami persembahkan Aladin dan Jasmine. Semua pasangan terlihat keren. Pantas saja para putri menghabiskan banyak waktu untuk bersiap. Para tamu dipersilakan berdansa dan menikmatinya. Aula pesta istana ini penuh dengan tawa dan perbincangan menarik. Semua berdansa dan membicarakan betapa menakjubkannya pesta ini. Sukai video ini dan berlangganan Lalilu. Bahkan para putri Disney suka ide kami.